Pemirsa Polda, Kalimantan Barat menggagalkan upaya peredaran ganja seberat 2 kg asal Medan dan sabu 5,3 kg dari Malaysia. 2 kg ganja disita dari pelaku EF di Pontianak. Ganja dikirim dari Medan melalui jasa pengiriman. Sementara sebelumnya polisi juga menangkap 3 pengedar sabu dengan barang bukti 5,3 kg sabu asal Malaysia. Indonesia seorang diantaranya adalah warga binaan lapas kelas 2A Pontianak yang mengatur pengiriman dari Malaysia. Barang bukti ganja dan sabu kemudian dimusnahkan. Menurut keterangan si tersangka, dia baru sekali. Tapi menurut hasil keterangan dari pihak jasa pengiriman, sudah 2 kali. Pihaknya mengaku sebagai penerima. Ya sekarang namanya bandar, tidak ada yang pernah mengaku bandar. Jadi merasa menerima. Jadi kita sudah kerjasama dengan jasa pengiriman. Ketika ada barang mencerigakan, jasa pengiriman pasti menghubungi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.